salam berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik Wong Ganteng mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten youtube gimana ini mbak terus kalau di PT gimana saya harus gimana Samen kan minta tolong ke saya saya nelfon sampai ano terus Samen mau gimana bahasa Indonesia kalau Samen sudah masuk PT agent saya tidak ada kerjasama sama PT Samen maka saya tidak bisa memberikan majikan buat Samen tapi kalau Samen tidak masuk PT saya bisa membantu proses karena data Samen kan disita sama PT kalau data Samen tidak disita sama PT ya tidak masalah oh gitu pak saya tidak tahu PT Samen Samen X atau non sampai non kalau sampai non kalau sampai non lebih baik ke PT itu aja ikuti aja prosesnya terus tidak ada masalah semangat semangat aja disitu oh iya oh iya semangat aja sampai dapat majikan kira-kira dikarikan lagi apa enggak ya pak ya maksudnya sama PT dikarikan majikan lagi apa tidak gitu iya iya tanyanya jangan ke saya no mbak tanyanya sama yang punya PT mbak oh iya iya pak iya kalau tanyanya ke saya kalau saya yang memproses Samen saya bisa menjawab pertanyaannya Samen tapi kalau saya enggak memproses Samen saya enggak megang biodata Samen terus sampai di PT sana terus tanyanya ke saya bingung saya kok malah kok malah ya oke wis lanjutkan prosesnya semangat nanti kalau nyampe di Hongkong ketemu sama saya ngopi kita oke ya teman-teman aku enggak ngerti ya sekali lagi aku gagal paham ya dia lagi di PT ya terus nelpon saya ya enggak tahu sih sekali lagi ya mungkin channel Youtubenya sekelebatan lewat terus didelok sekelebatan dilihat sebentar saja terus atau Facebook saya saat kelebatan lihat terus dia baru melihat terus kemudian tiba-tiba nanya karena dia lagi ini soalnya posisinya adalah non kalau orang non itu ya kita tahu sendiri kalau orang non itu seperti apa pemahamannya terhadap proses seperti apa sehingga pertanyaannya lugu dan polos ya kira-kira saya dicarikan majikan enggak sama PT itu terus bertanyaannya sama saya terus aku ini udah di uangin jawabnya kudubi ya guys ya satu itu terus yang kedua dia sudah masuk ke PT bahwa kalau kita memproses orang itu kalau sudah masuk ke PT kalau kita tidak ada kerjasama dengan PT tersebut maka kita tidak bisa membantu kalian kecuali kalian MD terus diproses sama kita nah untuk MD ini kan mesti dikongkon bayar money karena ini kasusnya adalah non sekali lagi ini kasusnya non ya saya enggak saya enggak ngerti apa yang ada di dalam benaknya dia tapi yang jelas di dalam benaknya dia itu masih belum benar-benar tahu dan memahami bagaimana berproses karena memang masih non bisa jadi dari temannya bisa jadi dia nonton di konten saya ya ini yang saya senang jadi dengan harapan kayak gini nanti dia saya wait up tonton konten-konten youtube saya biar dia itu bisa mengerti dan paham bagaimana diongkong ya kalau dia sudah mengerti dan paham dan mengerti bisa mengetahui bagaimana berproses harapannya nanti ketika dia sudah berangkat itu dia enggak cuklek enggak kena mental ya teman-teman semuanya karena akhir-akhir ini ini banyak banget yang kena mental apa yang menyebabkan kena mental karena proses hari-hari kemarin itu hanya instan cuma ngapalin kayak suji gitu mentalnya tidak digembleng kayak zaman dulu dikepui dikongon mayu melayu dikepui dimaki-maki dibentak-bentak dilok-lok dan semuanya sehingga ketika ke hongkong ya dia akan ngerasa gitu jadi sekali lagi ya buat teman-teman semuanya proses ke hongkong sebaiknya kalau kalian itu ex taiwan singapur taiwan singapur hongkong ini yang bahasanya masih memper-memper tapi kalau ex arab nah kayak kemarin ex arab nelpon saya tak kasih PT di jombang dia sudah setahun gak dapet-dapet majikan terus ngomongin ke saya dan umurnya lima puluhan ex arab kecewa kecewa itu pasti makanya kalau sudah lanjut usia duduk di rumah aja gimana caranya kalau kalian memaksa orang hongkong itu kalau tua posisinya ada masih di hongkong cari majikan itu masih memungkinkan tapi sudah tua ex arab posisinya di indonesia ini kalau ada pun itu us rezeki teman-teman tak sambil minum maka dari itulah kita harus memahami kita harus mengerti ya kontenku terlalu banyak paling dan gak pernah selewati itu paling males tapi ya sudah gak apa-apa aku gak peduli konten terus biar yang bolak-balik nonton denger biar tambah pinter biar tambah ngerti biar tambah paham yang mau yang gak juga gak apa-apa ataupun kan saya gak pernah memaksa untuk menonton konten saya harus gini harus gitu harus seperti ini harus gitu enggak ya begitulah teman-teman ya sekali lagi proses dan proses dari Indonesia hari-hari ini itu gak sama kayak zaman dulu zaman dulu ya masuk ke PT dianterin sama PL sekarang gak sekarang itu bisa dengan sosial media itu kalian cari majikan dulu itu bisa dan sebaiknya memang harus cari majikan dulu setelah di deal-dealan interview dan cari majikan kalian dapat biar agentnya itu nyari PT jadi bukan sampai meletakkan data ke PT kenapa kok PT itu masih ada karena di dalam peraturan negara kita itu diserahkan sama pihak swasta prosesnya itu bukan diserahkan oleh pemerintah daerah atau oleh negara jadi akhirnya PT yang masih oleh cuan banyak kasus cerita bahwa di PT aja 2 minggu 3 minggu tapi di dalam form utangnya biaya pelatihan biaya ujian bla 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 yaitu formalitas guys supaya kalian masuk nah PT ini di bawah di mana di bawah siapa ya menaker menteri ketenakakan kerja jadi di mana masalahnya ya sekali lagi tapi kalau kalian gak mau berpikir yang mendalam sampai sejauh itu ya wis gak pokok yang penting oleh majikan aku cocok visa turun budal bayar potongannya kalau kalian berpikirnya seperti itu ya gak tau tapi ya memang itu yang harus kita ikuti kalau kita mau menjadi domestic helper di punggung kalau di makau bebas gak ada ya sekali lagi buat teman-teman semuanya tetap semangat keep stay tune my youtube channel and see you next video bye bye bye